Halo semuanya, di video kali ini saya akan bahas tentang Ethereum, tentang bagaimana dia sekarang sedang bereaksi harganya di tempatnya dia sekarang, dan prediksi ke depannya berserta strateginya untuk kita trading seperti apa ya. Oke, overview dikit, sekarang Ethereum dari 2022 lalu ya, kan Ethereum sudah downtrend terus, lalu di Januari, tengah-tengah Januari 2023, Ethereum breakout dari downtrendnya ini, dan dia sekarang naik, sekarang sedang membentuk yang konsolidasi ya, masih konsolidasi apakah ini mau naik, mau turun, masih belum ditentuin di area sekitaran 1.511 sampai 1.700an. Pada dasarnya, kita lihat dulu secara teori dulu, kalau sepintas ini mirip dengan polanya namanya bullish megaphone, yang secara teori kalau dia sukses breakout dari sini ya, jadi kalau misalkan bentuknya idealnya kayak gini, misalkan break dari ini, Ethereum itu harusnya bisa naik sebesar kurang lebih seginian, jadi sampai 2.176. Ini kalau bullish skenario ya, nah cuma kita lihat dulu sekarang kayak gimana sih, apakah benar bullish skenarionya masih ada, ataukah pola ini nggak jadi kecancel gitu, gitu ya. Kita coba bahas, kita coba lihat zoom in sedikit, saat ini harga Ethereum sedang struggle nih, antara berjuang untuk kembali ke 50 EMA ya, Exponential Moving Average Daily, dia sedang struggle di situ, namun kalau misalkan ini gagal ya, oke kita bisa tunggu di bawah ya, menurut saya untuk paling nggak, kalau kita masih pengen struktur bullishnya ada, itu area 1.511 ini harus bertahan ya, ini yang saya garisin, garisnya coba saya tebelin ya, ini area ini harus bertahan, walaupun ya nanti kalau misalkan dia turun lagi, ya mungkin harus bisa bertahan seperti inilah, gitu, untuk kita masih, kalau kita mau melihat Ethereum masih bullish lagi, gitu. Nah, dari sini, kita coba lihat dulu, kalau misalkan dia gagal, area ini gagal menahan ya, bullishnya gagal, kira-kira Ethereum itu mau sampai mana sih, gitu, turunnya ya, kalau misalkan nanti, nanti kalau gagal, ini skenario kalau gagal dulu, habis skenario kalau gagal, kita coba bahas skenario yang bullishnya ya. Saya mau coba sedikit pakai tools yang, kadang-kadang saya pakai itu volume profile, ini memprediksi kira-kira harganya itu sampai mana, gitu loh. Nah, pada dasarnya gini, cara baca saya adalah, kalau misalkan level ini nggak kuat, si 1.511 ini nggak kuat, ini nggak kuat, dan jebol, nggak banyak volume yang berinteraksi di sini, berarti nggak banyak yang bisa menahan penurunan, gitu, yang mulai banyak di area sini, di kotak di bawah ini. So, kalau ini jebol, kita bisa nunggu mungkin Ethereum ya, area-area sini. Kalau jebol, berarti 1.200, 1.300-an. Itu skenario bearish kita ya, seperti itu. Dan kalaupun itu saya bilang bearish, sebenarnya ini belum bearish, belum dibilang bearish banget juga, karena ini hanyalah setelah break dari, apa namanya, dari trendline ini, mencoba retest dulu ke sini, gitu. Seperti itu. Jadi, setelah break, mencoba retest dulu, baru nanti kita coba lagi, kayak gitu. Lihat lagi trend naiknya ada lagi atau nggak, seperti itu. Nah, lagi. Kalau skenario bullishnya gimana? Nah, skenario bullishnya yang tadi ya, pokoknya saya perlu melihat ada candle ijo nih, bullish engulfing atau hammer atau apa di sini. Nanti dari situ kita bisa tembus ya, sampai 2.100-an idealnya, gitu. Nah, itu di time frame 1 hari ya, masih agak lama kan kita nunggunya. Nah, kalau di time frame yang intraday, sebenarnya sekarang sih agak kurang bagus ya, kalau menurut saya ya. Karena kita bisa lihat, kita pakai trendline, di 4 jam ini udah trendline-nya udah turun dan, apa namanya, dan Ethereum udah kepentok nih, di EMA 50 nih. Kita memang perlu nunggu aja di daerah sini, ada reaksi nggak nih, ada sinyal bullish nggak nih. Saya akan coba pakai bantuan indikator, yaitu divergent, sorry, RSI, untuk mencari apakah ada bullish divergent atau tidak gitu di situ. Nah, kalau kita lihat, ini turun terus ya, low-nya ya. Sementara si RSI-nya datar, cenderung naik. Memang ada tanda-tanda dari sini mau ada kenaikan ya. Tapi, untuk menunggu konfirmasinya, kita perlu ada lihat satu candle, apa namanya, candle bullish, yang cukup meyakinkan di time frame 4 jam, dan kalau bisa di level ini. Makin dekat ke sini, makin bagus. Seperti itu. Jadi, yang mau saya lihat, untuk agar Ethereum menjadi bullish adalah, mungkin ada di sini, gini, terus nanti break dari sini. Kalau break dari trendline ini, ya, kita menuju 1717, 1717 break, kita menuju ke 2.176-an. Ini, saya membahas, masih pure technical ya, belum memperhitungkan upgrade ETH, dan segala macam yang lain-lain, itu belum diperhitungkan, dan belum juga memperhitungkan, pengaruh BTC seperti apa, dan pengaruh yang lainnya juga seperti apa. Tapi, pada dasarnya, kalau sekarang, kalau sekarang saya bilang, ETH masih relatif no trade zone, minimal untuk swing trading. Untuk teman-teman yang mau day trading, atau scalping, sebenarnya, Ethereum ini posisinya enak ya. Kita tinggal coba gambar persegi di sini, seperti ini. Nah, ini untuk teman-teman yang mau day trading, atau scalping ya, yang jangka pendek nih. Kita tinggal sebenarnya pingpong aja, dari 1550 lah, sampai 1580 lah, sekitar situ. Kalau break, yaudah, tinggal di cut loss, terus kita lanjut ke arah atasnya. Mudahnya seperti itu untuk Ethereum ya. Oke, nah, terima kasih telah menonton, dan ketemu lagi di analisa saya berikutnya. akan dan beri perhatian ilyen夜 ⟨. Entahkan